Perkembangan yang baru terkait peristiwa tidak pidana yang menjadi di Korea 3. Kali ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi ketekanan Bapak Presiden untuk mengungkap katus ini secara cepat, transparan, dan agot-agot. Jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutupi-tutupi, ungkap kebenaran apa-apa. Irjen Polverdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, Selasa, 9 Agustus 2022. Saat mengumumkan status tersangka pada Irjen Verdi Sambo, Kapolri Listio Sigit didampingi Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, dan Korbrimob Anang Revandoko, Kabar Intelkam Polri Irjen Ahmad Doviri dan Kadif Humas Polri Irjen Pol Didi Prasetyo. Dalam jumpa persnya tersebut Kapolri mengatakan tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Brigadir J yang mengakibatkan dirinya tewas, dan penembakan tersebut dilakukan oleh Brigadir E atas perintah Saudara Irjen Verdi Sambo. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Menkopol Hukam RI, Mahfud MD. Mengatakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, disebut bertambah, dan kini menjadi tiga orang, Mahfud MD mengatakan dari tiga tersangka tersebut masih bisa bergembang, lantas siapa tersangka yang ketiga. Mahfud MD pun tak mengatakannya. Dan kini informasi resmi dari Polri belum ada, Mahfud MD mengatakan dari pasal yang menjerat tersangka yakni pasar 338 Yungto, pasal 55 dan 56 KUHP serta pasar 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, nantunya akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi. Dirinya pun menyebut tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit bekerja lumayan cepat menangani kasus tewasnya Brigadir J di rumah Dinas Irjen Paul Verdi Sambo. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!